Insiden kecelakaan maut yang melibatkan kereta api Raja Basa dan bus Putra Sulung terjadi di perintasan Wepisang, Martapura, Oku, Sumatera Solatan pada minggu 21 April 2024 pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Peristiwa terjadi di palang pintu yang dijaga swadaya oleh masyarakat. Diketahui bus tersebut merangkat dari Belitang, Kabupaten Oku, menuju Jakarta. Sedangkan kereta api berangkat dari stasiun Tanjung Karang menuju stasiun Kertapati, Palembang. Seorang sukarelawan penjaga perintasan bernama Anton mengungkapkan peristiwa ini terjadi tak lama setelah dirinya tiba di lokasi. Kala itu dirinya melihat bus Putra Sulung sudah melintang di rel kereta api diduga mati mesin. Tak lama Anton mendengar suara klakson kereta. Mengetahui hal tersebut Anton berteriak agar bus cepat maju. Dalam kondisi panik, Anton juga berusaha membantu para penumpang untuk segera keluar dari bus. Lantaran kondisi yang tak memungkinkan, tabrakan tak bisa dihindari. Akibatnya sejumlah penumpang terpental keluar. Badan bus sempat terseret kereta api sejauh 100 meter. Manajer humas KAI di Fre 4 Tanjung Karang, Azhar Saki Asjari, dalam pernyatannya menyampaikan ungka panduka untuk para korban. Azhar mengatakan terdapat 4 korban jiwa dan 15 korban luka-luka dalam peristiwa ini. Para korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Proses evakuasi badan bus telah selesai dilakukan pada pukul 15 lewat 24 waktu Indonesia Barat. Hal ini pun membuat perjalanan KA kembali normal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!